assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hejo salam bergabung keluar oke kawan-kawan kalau ini kita ada ap nokia SL RM10 30 masalahnya tas klinya dan satu konektornya hilang kalau untuk konektornya kita akan akalin aja tersambung dengan tempat yang pertama kita akan ganti tas klinya cara pengantian tas klinya sangat mudah sekali ini butuh sedikit kesabaran dan kebelian sebenarnya ini tas klin masih jalan tapi yang pentingnya kita ganti Oke kita lanjut yang pastinya pertama-tama kita buka seluruh bautnya, teman-teman baut-bautnya udah membuka ini garis besarnya aja setelah bautnya dibuka semuanya dia T6 dengan T5 disiapkan obeng T6 dan T6 ini aku gunakan di bagian sebelah sini ada soket LCD dan tas klin kita cukup perlahan-lahan aja bagian untuk posisi keretan simkat dan konektor itu ada fleksibel tas klin dan LCD kita bisa congkel lebih amannya dari sebelah sini bisa gunakan kuku aja bebas kalau ada lalapnya kalian bisa gunain lalapnya jadi biasanya aku selalu memanaskan agar lainnya agak meleleh menggunakan blower tapi jika kalau tidak punya blower balik lagi seperti biasa gunakan pencokel-pencokel yang enggak tebal juga enggak tipis dan panjuan dengan minyak kripti biar licin kita akan bawa dulu seiringnya itu kelihatan yang panasnya biasanya aku lebih senang untuk pencokelnya di bagian yang tidak ada fleksibelnya ya kalau udah keluar begini kita agak enak ya nah kita bentuk pemanasan disini oh sorry sedikit insiden kita lanjut lagi kita lanjutkan kita lanjutkan kita lanjutkan terima kasih Oke ini juga ada fokus ganti lebih gampang ini juga ada bekas ganti ada lem ada lem yang melekat teman-teman ini fleksibelnya ada di atas fleksibel rcd dipisahkan dulu ini sudah terpisah selanjutnya tinggal cara pemasangan dan pembersihan kalau untuk pemasangan mungkin pastinya seperti awalnya pasang nampelkan kesini lanjut pasang kembali dan tinggal lem sekian dan terima kasih wassalam bye-bye selamat menikmati